Oke, kita akan membahas mengenai daftar pustaka ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini kan banyak sekali jurnal, lalu prosiding, lalu buku gitu ya. Tapi tidak semuanya itu sudah terindeks atau terakreditasi nasional maupun internasional. Nah, di sini teman-teman diharapkan menghindari atau jangan dulu menggunakan jurnal-jurnal yang belum terakreditasi itu untuk dijadikan tujukan. Kenapa ya? Masih banyak jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi dan itu sudah bagus gitu ya. Itu silahkan teman-teman jadikan tujukan, mungkin dari Sinta, dari Skopus, ataupun dari Simago gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya, nanti dari Bu Adis, Pak Peradana, atau Pak Novian, nanti bisa membantu menambahkan. Oke, untuk Simago atau Sinta yang ini, suara saya sudah jelas belum ya? Sudah kok. Sudah ya, oke. Oke, untuk Sinta. Nah, jadi silahkan nanti ketik ini ya, Sinta.listekbrin.co.id. Saya copykan dulu ke kolom chat. Nah, di Sinta ini, ini adalah list atau daftar dari jurnal-jurnal yang sudah terindeks. Baik Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, apa sih Sinta ini? Sinta ini adalah indexing untuk jurnal, disini ya, ada jurnal, buku, riset, IPR, atau community service, itu yang terindeks di Indonesia gitu ya, dan ini cukup relevan untuk dijadikan tujukan. Jadi, disini diharapkan teman-teman itu, kalau untuk daftar pustaka, daftar rujukan itu tidak lagi atau meminimalisir gitu ya, untuk rujukannya itu dari website, atau dari tugas akhir mahasiswa lain gitu ya, sudah lurus, dan sebagainya. Tapi yang kita harapkan disini adalah daftar pustaka atau rujukan teman-teman disini nanti adalah yang jurnalnya sudah terindeks, jadi sudah teruji gitu kualitasnya. Nah, ini adalah Sinta 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, misalkan, mungkin, apa ya, tentang metode agile gitu ya, silahkan cari dulu di sekulargoogle.com gitu. Nah, disini kan banyak ya, informasi penerimaan peserta diri baru berdasarkan Android menggunakan metode agile. Mungkin bisa diklik salah satu. Oke. Nah, untuk melihat apakah jurnal ini sudah terindeks atau belum, itu biasanya disini ya, disini tuh ada sertifikatnya, biasanya mencantumkan, atau kalau tidak, teman-teman bisa searching di jurnalnya, di Sinta. Nah, disini ya, disini, oh, ternyata sudah terakreditasi 2 gitu ya. Pak Hiro, jurnal masuk, ini sudah share screen belum ya? Eh, belum ya, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Oh, iya. Mohon maaf. Apakah sudah muncul, teman-teman? Buka, Pak Hiro. Oke. Oke, mohon maaf ya. Jadi, disini, saya ulang lagi. Jadi, silahkan teman-teman buka sinta.listekbrin.co.id slash jurnal. Nah, disitu teman-teman bisa cek apakah jurnal yang teman-teman gunakan untuk rujukan itu sudah terakreditasi atau belum. Ini untuk khusus jurnal untuk yang dari Indonesia ya, atau yang berbahasa Indonesia biasanya. Kalau yang jurnal berbahasa Inggris dari Indonesia itu bisa jadi masuk Ki, masuk Skopus, atau masuk Sinta, seperti itu. Jadi, silahkan nanti diulik atau mungkin bisa didiskusikan dengan dosen pembimbingnya, seperti itu ya. Nah, disini mungkin saya contohkan. Misal, saya searching gitu ya. Di sekolah. Misal, mungkin Pak Novin apa ya Pak Novin yang sekarang lagi trend gitu Pak? Metodenya? Topik ya. Kalau trend, bisa agile, scrum gitu. Sekarang lagi trend. Scrum ya, website. Scrum ini ya. Nah, disini kan banyak. Nah, kalau rentang itu kan. Enggak tampil ini. Enggak tampil. Enggak tampil. Kalau ini tampilnya halaman apa Pak? Pak Novin. Enggak tampil ini. Ini gelap ini. Gelap? Atau masih di minimase ya, yang di-share? Enggak itu. Di layar saya cuma ada tulisan hashtar screen sharing, tapi enggak ada namanya gelap aja. Atau mungkin Pak Novin bisa bantu. Oke, sebentar. Saya mau ambil charger dulu. Mohon maaf ya teman-teman. Oke. Oke. Terima kasih. 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 Sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. untuk mencari jurnal-jurnal Skopus, beberapa diantaranya adalah, misal kita bisa langsung menuju ke publisher-nya, misal kita langsung cari ke ScienceDirects IEEE terus Springer ini saya buka ya ini ScienceDirects semua jurnal yang ada di ScienceDirects itu pasti sudah terindeks di Skopus, kalau ScienceDirects karena ScienceDirects ini punya Elsevier dan Elsevier itulah yang punya Skopus, gitu mungkin teman-teman disini mungkin saya tanya dulu nih sudah pada tahu, belum sih Skopus itu apa belum ya belum ya, oke mungkin akan saya jelaskan dulu, kalau Sinta sudah tahu Sinta sudah ya, nah oke jadi gini misal ini saya buka nih ada jurnal petir ya nah umumnya sebuah jurnal itu dia akan menampilkan sebuah indexing jadi jurnal-jurnal yang ada di petir ini dia akan kebaca gitu ya akan terindeks dimana saja sih gitu biasanya sebuah jurnal dia akan menampilkan coba ya kita turun ke bawah ada gak nah ini rata-rata gitu ya umumnya dia akan menampilkan petir ini terindeks oleh siapa saja disini kita bisa lihat petir itu terindeks di Sinta di Garuda di Google Scholar di Neliti di Crossref di Base di Road di Indeks Kopernikus gitu ya nah kalau secara nasional yang indeks yang dianggap bagus adalah indeks Sinta gitu ya indeks Sinta ini adalah indeks yang bisa dikatakan sudah bagus secara nasional terus ada juga Garuda nah Garuda ini dia hanya indeksing tidak ada pengklasteran kalau Sinta ini ada pengklasteran ya tadi teman-teman lihat Sinta itu ada klaster Sinta 1 sampai Sinta 6 sedangkan kalau Garuda ya kita akan coba nih Garuda Garuda itu sebentar ini sebentar saya jadi lupa belum absen ini Terima kasih. Sama Pak, saya juga belum absen. Iya, biasanya kalau ngajar pagi itu kayak gini. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman. Ini tadi terkait Garuda ya. Garuda itu dia hanya indexing saja, tidak ada pengklasteran. Jadi Garuda ini sebenarnya bisa dikatakan mirip sekular. Cuma bedanya apa? Sekular itu dia lebih luas gitu ya. Tapi kalau Garuda, dia hanya index untuk jurnal-jurnal nasional saja. Nah, teman-teman bisa cek nih di sini. Misal, kita cari metode atau kita cari yang sama nih tadi. Terkait jurnal paper ini ya, aplikasi self-service. Saya akan coba cari juga di Garuda. Nah, ada juga nih aplikasi self-service yang juga kita temukan di Google Scholar gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya ini tadi karena si jurnal petir ini, dia terindeks di beberapa tempat gitu. Makanya bisa dicari. Nah, indeks-indeks yang bagus itu apa aja gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan, kalau untuk yang nasional itu adalah Sinta. Terus kalau yang internasional itu adalah, nama indeksnya adalah Skopus. Jadi, Skopus itu adalah sebuah indeks gitu ya. Sama seperti Sinta. Terus kalau Garuda, ini seperti portal gitu ya. Portal ya itu, ini kalau dibilang sama, itu sama seperti Google Scholar gitu. Jadi, teman-teman setidaknya memahami gitu ya, masing-masing indeks itu seperti apa gitu. Nah, ini nanti bermanfaat untuk trik teman-teman mencari sebuah paper gitu. Triknya tuh, jadi kita tidak hanya melulu menggunakan ini. Tidak hanya melulu menggunakan Google Scholar. Jadi, kalau ketika mencari di Google Scholar itu, tidak menemukan gitu ya. Atau menemukan, tapi kok papernya itu paper-paper yang, mohon maaf, kualitasnya nggak bagus gitu ya. Nah, itu jangan dipakai gitu kalau kualitasnya itu nggak bagus. Misalnya ya, sebenarnya kenapa saya bisa bilang itu tidak bagus gitu ya. Tidak bagusnya itu adalah karena dia itu, jurnalnya, itu belum terindeks di berbagai indexing yang bagus gitu ya. Contohnya, ini coba saya buka. Saya nggak tahu, ini yang saya buka ini sudah sinta atau belum gitu ya. Kalau di Google Scholar itu semuanya tercampur gitu ya. Jadi, teman-teman harus hati-hati gitu ya. Harus hati-hati, jangan asal pakai gitu ya. Ini contoh nih, nama jurnalnya adalah jurnal algoritma. Kalau kita lihat di sini, dia tidak menampilkan indexingnya itu apa saja ya. Kita coba di home. Nah, ini tadi nih, jurnal algoritma. Oke, ternyata jurnal algoritma juga bagus nih. Dia, kalau kita lihat di webnya, dia menyertakan bahwa dia sudah terakreditasi peringkat 4 ini. Kita sebenarnya lihat dari sini saja sudah cukup, tapi terkadang ada yang tidak menampilkan gitu ya. Nah, kita lihat ke bawah dia indexingnya apa saja sih. Ya, ini juga sama, dia terindeks juga di Garuda gitu ya. Terus, biasanya kalau kita cari yang waterfall gitu, nanti banyak sekali. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kebetulan nih ya, pas nih. Eh, tapi nggak tahu. Sebentar, saya coba ke home-nya dulu. Oke. Nah, ini tidak ada ya. Dia tidak menampilkan terindeks di mana. Nah, kalau yang seperti ini, kita cek manual ya. Kita cek manual di Sinta. Nama jurnal adalah Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan. Kita coba cek. Di Sinta. Oke. Ini alamatnya jangan sampai ke klik ini ya. Ini kalau sampai terklik, berarti kita hanya mencari di Sinta 4 saja. Jadi kita harus URL-nya kita kembalikan seperti ini. Nah, baru kita cari ya. Cari. Oke, ternyata ada nih Jurnal Nasional Informatika dan Teknologi Jaringan. Berarti ini boleh dipakai. Gitu ya. Ini Sinta 3. Boleh dipakai. Ini saya pengen nyari yang... Nggak Sinta, aku malah nggak ketemu ya. Ini. Ini dia terindeks di Google Schooler. Mungkin ini ya. Oke nih. Ini saya coba lagi. Namanya Jurnal Intercom. Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kalau disingkat Intercom. Kita coba cari di Sinta ya. Nah, ini nggak muncul. Ya. Di Sinta ini nggak ada nih. Atau mungkin saya salah ngetik ya. Coba diulangi lagi nih. Takutnya salah ngetik. Kita pakai singkatannya saja. Intercom gitu. Nah, tetap nggak muncul. Berarti fix. Jurnal yang ini. Ini dia belum terindeks di Sinta. Gitu ya. Otomatis ini tidak disarankan untuk digunakan. Atau kita udah tetapkan ya Pak Hero ya. Bahwa jurnal yang di luar Sinta nggak boleh dipakai ya. Iya Mas. Kecuali yang Skopus ya. Skopus atau Ki. Yang Simaku. Iya, oke. Ini ya teman-teman ya. Terkait Sinta. Jadi, ini contoh yang tidak terindeks. Jadi, sekalipun judulnya itu sesuai gitu ya. Tapi, coba cari dulu yang lebih berkualitas. Dengan melihat kelas Sintanya. Itu tadi terkait Sinta ya. Terus terkait Skopus. Saya rasa teman-teman udah mulai ada gambaran ya. Skopus itu apa. Seperti yang tadi disampaikan ya. Skopus itu. Indexing ya. Sama seperti Sinta. Nah, kalau Skopus. Ibaratnya. Sintanya Skopus itu apa ya. Sintanya Skopus itu ini. Skimagojr.com Saya coba share ya link-nya. Nah, ini. Ini teman-teman. Tapi, disini teman-teman gak bisa mencari paper ya. Disini hanya bisa mencari jurnal saja. Sama seperti Sinta ya. Hanya bisa mencari jurnal saja. Nah, kalau ingin mencari yang Skopus itu caranya gimana? Ya, tadi sama ya. Melalui indexing-indexing yang ada. Contohnya, pakai Google Scholar bisa. Terus pakai, kalau di Garuda. Di Garuda bisa gak? Di Garuda ada beberapa yang Skopus gitu ya. Kenapa? Karena, gini. Ini saya sampaikan lagi ya. Kalau di Skopus. Sorry. Di Sinta itu kan ada Sinta 1 sampai Sinta 6. Kalau Sinta 1 itu semuanya sudah pasti dia juga terindeks di Skopus. Teman-teman bisa lihat disini. Yang Sinta 1 itu sudah pasti terindeks di Skopus. Jadi, ya gak semua sih ya. Ini ada yang tidak ternyata. 4-1. Nah, jadi sudah pasti karena Skopus itu adalah indexing jurnal internasional. Sudah pasti paper-paper yang ada di Sinta 1 pasti dia berbahasa Inggris. Karena indeksinya sudah internasional. Nah, ini kenapa Skopus hanya ada di Sinta 1? Ya, jelas ya. Karena kalau kita lihat disini Sinta 6 itu paling rendah. Sinta 1 paling bagus. Makanya Sinta 1 juga terindeks sebagai jurnal internasional Skopus. Nah, terus cara nyarinya gimana? Cara nyarinya, kalau kita nyari di Garuda, bisa gak? Bisa. Tapi harus yang Sinta 1. Pasti dia akan Skopus. Jadi, kalau kita gunakan trik mencari jurnal Skopus di Garuda, itu kurang oke, kurang bagus. Karena disini campuran ya Sinta 1 sampai Sinta 6. Ini kurang tepat. Terus kalau menggunakan Google Skular. Ini sama ya. Kalau kita menggunakan Google Skular, disini campuran. Jadi, kita bisa menemukan paper yang terindeks Skopus di Skular. Tapi tidak. Tapi susah gitu ya, karena campuran. Sebagai contoh, semisal kita ketik waterfall saja. Kita kalau mau cari Skopus di Skular, kita harus gunakan bahasa Inggris ya. Biar ia muncul juga paper dari luar negeri gitu. Sebagai contoh ini, hybrid software and system development and practice. Coba ya. Kita klik. Nah, ini. Coba kita turun ke bawah. Turun ke bawah. Dia nggak ada informasinya ya. Dia nggak ada informasinya terindeks di mana. Ini proceeding ya. Kalau kita lihat ACM Proceeding. Nama proceedingnya adalah ICSSP tahun 2017. Dia proceeding pada tahun 2017. Coba kita lihat namanya apa nih, ICSSP. Namanya International Conference on Software and System Process. Nah, kita juga bisa melihat ini kualitasnya sudah terindeks Skopus atau tidak gitu ya. Kalau ditanya, ini terindeks di Sintah atau tidak? Jelas tidak. Karena ini bukan jurnal nasional. Ini jurnal internasional. Kalau internasional, kita patokannya adalah menggunakan Skopus. Nah, kita copy saja. Ini namanya ya. Kita copy. Terus kita cek nih. Di Skimago. Di sini. Ini ada atau tidak? Kita copy di sini. Dan file. Kita cari. Nah. International Conference on Software and System Process. Ada ya. Tapi kalau kita lihat, yang ini, itu tidak ada. Ini adalah yang tahun 2017. Jadi tahun 2017-nya tidak terindeks di Skopus. Yang terindeks adalah tahun 2012, tahun 2016, dan tahun 2019. Jadi kalau dikatakan yang 2017, kualitasnya bagaimana? Ya, kualitasnya dia tidak terindeks Skopus. Jadi kurang bagus gitu ya. Yang bagus adalah yang tahun 2012, 2016, dan 2019. Itu kalau misalnya kita cari melalui Google Scholar. Nah, ini nanti teman-teman kalau cari di Google Scholar, susah sih ya. Belum tentu yang kita temukan terindeks di Skopus. Misalnya, ini ada lagi dari IEEE, Anti-Jam Communication Using Spectrum. Supaya kita akan cek, paper ini terindeks di Skopus atau tidak. Nama, namanya, sebentar, ini conference juga. Conference, namanya ini ya, IEEE Communication Letter. Nah, ini. Coba kita cari. Kalau IEEE juga rata-rata sih, sudah terindeks juga di Skopus. Nah, muncul ya di sini. Berarti ini layak kalau mau digunakan gitu ya. Paper-paper yang dari ini. Ini layak boleh digunakan. Ini judul-judulnya Deep Learning Based Channel Estimation dan lain-lain gitu ya. Gitu. Terus, trik lagi selain menggunakan Skuler, kalau mau cari paper Skopus pakai apa gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan. Ini ada Science Direct. Sign Direct saya kirim ya. Teman-teman, sudah pada sarapan belum? Belum. Atau masih pada tiduran nih? Kenapa? Ini IEEE, terus ada juga dari Springer. Terus, lagi. MRL. Terus, ya itu beberapa yang sering saya pakai ya. Nanti sebenarnya lebih banyak sih. Mungkin nanti Pak Hero, Pak Pradana, Ibu Adis bisa menambahkan. Gitu ya, menambahkan yang lain gitu. Kalau yang sering saya pakai sih, ini ada satu, dua, tiga, empat ya. Ada empat. Nah, ini dari Pak Pradana, dari Research Gate juga. Research Gate, kalau nggak salah juga campuran ya isinya ya. Kalau yang benar-benar... yang benar-benar kopus, itu yang Science Direct. S. S. Ini coba saya Science Direct ya. Misal nih, saya tadi metode Scrum ya. Ini... Oh, salah tulis. Scrum saja deh. Nah, ini banyak sekali. Di Science Direct juga... Ini bagus ya. Kita bisa memfilter berdasarkan tahun. Tahu mau tahun berapa saja yang dimunculkan. Terus, tipe artikelnya gitu. Terus, subjeknya ya. Nah, ini kan subjek ada banyak. Karena kita bidangnya adalah komputer science. Ini ya, komputer science-nya di jantang. Terus, kita tahun ya. Jangan sampai tahun-tahun yang bawah masih muncul. Misal, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Terus, udah gitu ya. Nah, ini Design Direct. Tidak semua paper itu bisa kita download. Ini kualitasnya bagus semua. Ini yang tampil di sini. Ini bagus semua ya. Dia pasti skubus semua. Ini saya coba contoh nih, ajak aja. Ini, The Role of Project Manager in Agile ya. Kita coba. Ini nama jurnal adalah Journal of System and Software. Kita coba cek di Skimago. Ini, kita cari di sini. Nah, sudah muncul ya. Ini muncul. Journal of System and Software. Ada yang ketinggalan ya, di Skimago. Skimago juga sama, seperti Sinta ya. Kalau Sinta punya ranking, Sinta 1 sampai 6. Kalau Skimago, itu punya ranking adalah Q1, Q2, Q3, Q4, sama non-Q. Nah, kita bisa lihat si Journal of System and Software itu, dia Q berapa. Kita lihatnya di sini ya, Quartals. Kalau hijau, itu Q1. Kuning, Q2. Jadi, di dalam jurnal ini kan, dia mempunyai kategori artikel ya. Untuk kategori hardware and architecture, itu Q-nya 1. Untuk kategori information system, itu Q2. Untuk software, kategori Q2 juga. Terus, kalau pengen lihat nih, jurnal ranking juga bisa di sini. Jurnal ranking. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Yang ranking Q1 sampai Q4. Sampai yang non-Q ya. Ini ada banyak sekali, 30 ribu jurnal. Teman-teman bisa filter ya di sini. Filter, ada Computer Science, terus Subject-nya. Ini tadi Computer Science, terus Subject-nya apa sih? Misal teman-teman tertarik di UAUX misalnya. UAUX itu berarti Human Computer Interaction. Terus, sudah, ini nanti yang muncul adalah jurnal-jurnal Skopus terkait HCI. Teman-teman yang ingin tertarik, yang tertarik penelitian di HCI, bisa cari merujuk berdasarkan jurnal-jurnal ini. Nah, kita kembali lagi ke Science Direct ya. Ini tadi Journal of System and Software. Terus, terus kalau pengen download, gimana caranya? Nah, ini tricky juga ya. Kalau kita lihat di sini, di Science Direct, ini tidak semuanya bisa kita download. Artinya kenapa harus kita beli gitu ya. Kita harus bayar. Misalnya, ini yang tadi, The Rule of Project Manager in Agile. Ini ada purchase PDF ya. Teman-teman kalau klik di sini, ya suruh bayar gitu. Lainnya 35 dolar. Ini tidak mungkin ya, untuk kelas mahasiswa. Nah, ini teman-teman bisa cari yang open access. Yang ada tulisannya open access, itu dia free. Atau di sini, kalau mau search, ada filter khusus open access saja. Nah, ya. Seharusnya ada. Bentar. Tahun, artikel type, publication. Oh, tidak ada ya. Short. Shortingnya. Tidak ada ternyata. Oke, tidak ada. Jadi, teman-teman cukup cari yang ada tombol downloadnya. Yang ada tombol downloadnya, ini boleh di-download secara gratis. Kalau yang internasional, seperti itu. Jadi, tidak semuanya bisa di-download. Tapi, kalau yang nasional, yang cinta, hampir semuanya bisa di-download gratis. Ini saya download. Nah, ini. Sudah langsung bisa di-access. Itu ya, tadi terkait ScienceDirects. Terus, yang lain bagaimana? Ini ada IEEE. Juga sama, bisa dipakai. Misal, waterfall. Nah, ini juga yang ada Icon ini bisa di-download. Ini juga tidak semuanya gratis. Ada yang harus berbayar. Itu kalau di travel I, di Springer juga sama. Kita juga bisa cari, misal waterfall. Nah, ini. Kita bisa search berdasarkan topik software engineering. Tapi, kalau Springer, rata-rata buku ya. Rata-rata buku kalau di Springer. Terus, emerald juga sama. Sama ya, waterfall. Nah, ini juga sama. Nanti muncul paper-paper terkait topik yang kita cari. Kalau emerald, tidak semuanya Skopus. Jadi, nanti teman-teman perlu di-check dulu. Dia terindex di Skopus atau tidak. Terus, tadi Pak Pradana ada ResetGate. Nah, ini ResetGate. Misal, UIUX. Nah, ini banyak juga nih. ResetGate juga, ini sama ya. Ini tidak semuanya, tidak semuanya Skopus. Jadi, nanti teman-teman perlu cek dulu. Misal, ini development of smart UX lighting keyboard system. Dia terbit di jurnal ini ya. Kita coba cek di mana, Shimago ya. Nah, dia tidak terindex nih di Skopus. Jadi, yaitu triknya ya. Trik mencari sebuah paper. Begitu sih. Dari saya, Pak Hiro, Pak Pradana, Bu Paradise. Nunggu. Ada yang mau ditambahkan? Mungkin yang saya sampaikan. Sepertinya masih ada kekurangan. Silahkan. Baik. Mungkin dari saya cukup, Pak. Ini, apakah ada yang ingin bertanya dari teman-teman? Silahkan nanti raise hand gitu ya. Pak Pradana, ini ada yang. Pak Pradana mungkin mau menambahkan dulu? Mungkin sebenarnya saya share segini. Boleh nggak sih, Pak? Ya, boleh. Bangko. Nanti tanya jawabnya di akhirnya saja ya. Tanya jawabnya. Tadi ada yang raise hand. Nanti saja. Ini terlihat ya, Pak Ibu. Ya, sudah. Misal seperti ini ya, teman-teman mahasiswa ya. Ini kan IEEE kan berbayar ya. Kemudian yang di Sain Direct juga berbayar ya. Jadi teman-teman, untuk gampangnya ya. Itu kan berbayar, sebetulnya tidak mesti jurnalnya bayar gitu ya. Terkadang jurnalnya sebetulnya gratis gitu. Tapi karena terindeks di premium indexer seperti ini ya, seperti IEEE atau di Sain Direct atau yang lainnya ya. Itu kita sebetulnya bisa mencari ya. Dengan caranya ini di copy sebetulnya. Seperti itu ya. Kita copy saja. Kemudian kita lihat di Google gitu. Kita tambahkan di panggungnya misalkan PDF sepertinya. Itu biasanya muncul. Terkadang sebetulnya si penulis ya, itu sudah membagikan di research gap-nya masing-masing ya. Jadi kalau research gap itu kan sebetulnya kunyanya personal ya, atau kunyanya peneliti itu sendiri ya. Jadi kita, nah kalau tidak ada tulisan full text request, maka kita bisa langsung mendownload sepertinya. Nah, sama-sama ini seperti ini. Sama ya, ini judulnya dengan yang disini. Turut yang disini. Sepertinya for classification and localization of coronavirus diagnosis marker in point of care ultrasonet. Sama ya. Kita bisa lihat ya. Ini jurulannya sama ya. Sebetulnya bisa seperti itu sih. Itu tinggal trik-triknya bisa dipraktekan gitu ya. Sebenarnya nggak harus bayar, karena yang bersangkutan sebetulnya sudah men-share ya, atau membagikan di research gap-nya. Nah, kalau sebetulnya kalau jurnal yang ini ya, yang otot akses itu ya, lumayan cukup banyak sih. Untuk bisa diakses teman-teman. Ya, mungkin sama ya dengan yang di-sain direct ya. Bisa juga diakses dengan trik-trik seperti tadi. Paling seperti itu Pak Nokian, Pak Hiru, dan Bu Agis. Yang bisa saya telah bagikan. Terima kasih. Oke, Pak Radana. Bu Agis, ada yang mau tambahkan? Sudah, cukup Pak. Mau nggak dilanjutkan, tanya-tanya saja. Tanya-tanya jawab ya. Ini yang, ini tanya-jawab langsung Pak Hiru. Oke, langsung ya. Terima kasih ya, Mas ya. Karena kan masih ada yang, apa, daftar dosen itu. Oke. Ya, silakan Mas Rahmanun. Open mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Rahmanul Hidayat dari kelas S1IF06IF1. Mau bertanya Pak. Perihal jurnal, terkadang saya, apa namanya, mencari jurnal itu terdapat nomor ISSN-nya. Namun, di artikel tersebut tidak terdapat kata jurnal, apakah itu bisa disebut jurnal? Sebuah artikel, ada ISSN-nya, tapi ada kata jurnal-nya. Iya. Oh, Panofian. Panofian. Ya. Bukan ini mungkin, teman-teman, agak sedikit kebingungan membedakan mana jurnal, mana conference itu atau seminar, prosedif. Mungkin seperti itu, Panofian. Oh, iya, iya. Temunggu, Pak Pradhana mau menambahkan untuk membedakan tiga hal itu. Oke. Baik. Sebetulnya, kalau di ini, teman-teman, kalau di... kita cari ya, kita cari yang paling gampang menggunakan Google. Biasanya ada seminar biasanya ada. Seperti, coba saya pembakan aja. Seperti ini ya. Teman-teman, ini terlihat enggak ya? Masih gelap. Masih gelap ya? Ini udah kelihatan? Teman-teman mahasiswa, gimana? Kalau di saya, kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke, sorry. Berarti punya saya, nih. Biasanya, ini ya, kalau di seminar itu macamnya banyak ya. Jadi, tidak hanya seminar penelitian, tapi ada juga seminar pengabdian masyarakat. Nah, kalau seminar pengabdian masyarakat biasanya berbentuk dari luaran yang dihasilkan ketika telah melakukan pengabdian masyarakat ya. Contoh, misalkan, kalau kita melaksanakan misalkan melaksanakan sosialisasi atau melaksanakan kegiatan-kegiatan ya, yang berhubungan dengan masyarakat, masyarakat kan biasanya bisa jadi dokumentasinya itu dimuat ya. Jadi, agak sedikit berbeda antara jurnal pengabdian masyarakat dengan jurnal penelitian. Kalau kan, jurnal ini ya, contohnya ya. Nah, ini biasanya sudah ada gitu ya. Ada step-nya gitu ya. Jurnal pengabdian masyarakat, nama jurnalnya apa gitu ya. contohnya. Nah, ini contoh jurnal pengabdian undigma gitu. Nah, ini biasanya bentuknya dokumentasi dari kegiatan ya, agak sedikit berbeda dengan, tapi juga terindeks disinta juga biasanya. Karena sudah, cuma kategorinya pengabdian masyarakat. Itu perbedaannya. Jadi, kalau teman-teman pengen tahu bedanya, biasanya di sini ada seperti ini ya, lebih ke dokumentasi ya. Terus ada apa namanya, indikatornya biasanya. Misalkan, pelatihan tentang pengemasan ya, atau pelatihan UMKM, pemasaran UMKM dengan produk digital gitu. Nah, itu biasanya ada tadinya berapa UMKM yang tidak bisa, nanti hasilnya beberapa UMKM yang sudah bisa melaksanakan pemasaran menggunakan media digital. Kemudian, ditambah misalkan, kalau ada, misalkan, untuk surveinya, itu peningkatan penjualan ya, ketika tadinya konvensional diubah menjadi digital. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, itu agak sedikit berbeda. Kalau jurnal ilmiah, biasanya ada metodologinya ya, ada yang digelit itu apa, misalkan ya, kalau kita pakai ini, yang paling kalau kalau penelitian di di bulan ini, misalkan, ambil LSTM ya, atau CNN ya. Nah, ini kalau mau di download gitu, juga bisa. Nah, kalau penelitian itu biasanya ada metodenya seperti ini ya. Ada metodenya. Nah, bedanya, kalau jurnal itu tidak diseminarkan ya, cukup di-publish ya. sedangkan kalau jurnal itu proses review-nya panjang. Biasanya memakan waktu paling cepat satu bulan sampai dengan ada yang sampai dua tahun gitu ya. Tergantung jurnalnya. Tapi, pada umumnya, kalau yang lokal ya di Indonesia, paling lama ya, setengah tahun atau satu tahun itu paling lama gitu. Itu bedanya kalau jurnal ilmiah ya, di restek bukti ya. Contohnya, kalau di TTP itu ada namanya Invit Hotel ya. ini Invit Hotel ya. Ini ada proses review-nya ya. Lumayan panjang. Kita lihat bareng-bareng aja. Di Arsik. Biasanya di Arsik ya, kalau mau sehari atau di publikasinya. Misalkan kita lihat yang bulan Mei ya, 2021 gitu. Contoh nih ya, penelitiannya Pak Pak Arik gitu. Kita bisa lihat ya. Oke. Nah, ini biasanya ini agak ngelag. Nah, ini biasanya ada semacam paradigmanya yang disampaikan kemudian ada analisisnya, ada metodenya juga. Seperti itu. Berbeda dengan seminar ya. Ini kampus-kampus yang mengadakan seminar biasanya. biasanya ada semnas gitu ya. Bisa seminar pengabdian ataupun seminar yang lain. Seminar yang bidang ini juga bisa. Tapi agak sedikit berbeda sih ini ya. Yang disampaikan ya. Ketika seminar biasanya prosesnya agak sedikit cepat ya. nggak sampai setengah tahun gitu biasanya. Karena seminar biasanya dilakukan sekarang kegiatannya dilaksanakan misalkan bulan Desember atau bulan Januari. Sehingga proses reviewnya tidak perlu detail seperti jurnal. Tapi nanti rekan-rekan akan lakukan presentasi atau penelitinya akan melakukan presentasi untuk menyampaikan usulan atau hasil yang telah kalau di TTP ada nggak ya Pak Nobian kegiatan Semina oh biasanya itu kemarin namanya apa Komnet Shad ya ya kemarin ada Komnet Shad Komnet Shad dulu ada Sientif Mas Prodina Sientif juga ya Sientif terindeks nggak sih Pak di website-nya atau sudah dipublish di website-nya biasanya ya itu Komnet Shad dot org nah itu biasanya seperti ini nah ini oh belum di ini ya biasanya ya Pak belum dipublish ya sepertinya masih proses publish di IEEE-nya ini karena dengan IEEE kerjasamanya seperti itu ya sebetulnya perbedaannya seperti itu sih tapi kontennya hampir milik seperti itu teman-teman mahasiswa ya berbedaan antara jurnal dengan dengan penjual atau paper jadi ini ini bukan jurnal tapi artikel jadi paper atau artikel jadi bisa jadi namanya paper atau artikel jurnal paper jurnal artikel jurnal terus paper untuk conference atau artikel untuk conference jadi seperti itu teman-teman ya agar sedikit sedangkan sedangkan jurnal sebetulnya adalah medianya ya atau wahanannya untuk menampung dari artikel-artikel tadi mungkin seperti itu Pak Lavin, Pak Hiro yang bisa kami sampaikan dan mungkin Mas Rahman bisa terjawab ya pertanyaannya terima kasih oke tadi Mas Nur Rahman bingung ya di di paper itu enggak ada kata-kata jurnal gitu ya tadi ya iya Pak itu downloadnya dari mana Mas waktu itu dari Google Sekolar apa ya Pak jadi nyari nyari biasa di Google kalau dari kalau di kalau di dokumennya itu tidak ada nama jurnalnya kita bisa cari di URL-nya tapi umumnya itu pasti ada sih gitu ya tapi kalau memang ternyata tidak ada pas kita mau download pastikan tahu ya URL-nya dimana pasti di situ ada namanya ada enggak pas mau download itu masih ingat enggak kalau di link URL-nya sih ada Pak cuma di apa namanya di dokumennya itu kadang tidak ada atau bisa ditampilkan enggak coba sudah lama sih Pak jadi kebetulan keingat seperti itu ya harusnya sih harusnya sih ada ya Pak Predana ya pernah menemukan paper yang enggak ada nama jurnalnya Pak Predana biasanya ada Pak jurnalnya biasanya itu yang belum standar Pak karena ketika di akreditasi atau sintai itu prosesnya dapat level sintai itu kan sebetulnya ada akreditasinya ada proses pengisian porang dan segala macam nah ketika belum ada template-nya belum standar itu sebetulnya jurnal seperti itu belum qualified masih dipertanyakan oke iya berarti jawabannya adalah tidak layak pakai ya Pak Predana untuk kalau sekarang standarnya pasti ada ada halamannya ada ada jurnalnya kemudian tanggalnya rapan rapan gitu itu itu ya Mas Rahman Nur oke ada lagi terus mungkin ada beberapa ya tentang mungkin di luar materi yang saat ini tentang e-book kadangkan kita mencari sebuah buku untuk referensi itu memerlukan sebuah waktu kadang beli juga tidak nyangkut waktunya nah cara kita mencari sebuah e-book yang yang mungkin gratis dan sesuai dengan apa yang kita kerjakan nanti di tugas akhir itu caranya seperti apa ya Pak e-book ya mungkin gini solusi pertama gitu ya sebelum kita cari e-book kita bisa ke perpustakan dulu karena di perpustakan itu kan juga udah lengkap banyak bukunya gitu ya daripada repot-repot beli langsung ke perpustakaan di sisi lain juga perpustakaan enak gitu ya buat kita ngerjakan tugas akhir di sana gitu terus terkait e-book gimana ya kalau e-book free ya Pak Pradana Pak Hirom Bu Paradise ada link referensi e-book kalau saya pribadi jarang sih ya kalau pakai e-book saya lebih nyaman langsung ke perpustakaan cari buku fisiknya gitu kalau free semisal masih kecuali yang memang mungkin di di perpustakaan digitalnya mungkin di ITB atau di UGM karena rata-rata orang orang nulis buku gitu kan ya pasti mau cari itu ya mau cari penghasilan jadi jarang sekali buku yang dipublish free ya kecuali dalam tanda kutip ya buku itu sudah dibajak tapi kita sebagai akademisi ya jangan ya usahakan jangan menggunakan hal-hal yang seperti itu gitu Mas Rahman solusinya keperbus sebenarnya sih gitu ya baik Pak terima kasih mungkin satu lagi ya mohon maaf ini untuk Pak Hiro Pak Nofyan Pak Pradana dan Bu Paradise tentang jurnal internasional itu ketika yang dipakai itu kadang ada yang referensi apa kita mencari jurnal internasional namun ada yang ternyata sudah berbahasa Indonesia dan ada juga bahasa yang masih bahasa Inggris nah itu yang dipakai yang asli bahasa Indonesia atau asli bahasa Inggris atau yang sudah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia terima kasih Pak oke mungkin saya sedikit bantu menjawab ya Mas Rahman atau Bapak-Bapak Bu Hadis mau dijawab sebenarnya bahasa yang di ini ya bahasa di jurnal internasional itu tidak harus berbahasa Inggris tapi ada bahasa yang diaku oleh PBB ada bahasa Perancis ya bahasa Mandarin bahasa Arab dan sebagainya atau bahasa Rusia diakui nah itu yang bisa jadi rizungannya saya kurang tahu kalau misalkan jurnal internasional tapi ditulis dengan bahasa Indonesia ya ya sebetulnya di Skopus ada ya di Skopus itu ada jurnal yang terindeks Skopus tapi masih berbahasa Indonesia ya tapi biasanya kuartilnya ya kalau di Sina itu S1 yang paling tinggi sampai dengan S6 ya kalau di Skopus kan pakenya kuartil atau Q ya Q1 yang paling tinggi kemudian D4 biasanya menggunakan bahasa-bahasa Indonesia itu ini ya produk lama gitu nah kalau yang produk sekarang biasanya sudah beralih ke bahasa Inggris karena ketika levelnya Simta 1 dan Simta 2 itu sudah banyak yang mulai beralih ke bahasa Inggris karena arahnya nanti akan punya indeksing ganda ya jadi artinya di Simta dapat kemudian di Skopusnya juga dapat entry levelnya jadi itu di Q4 ya atau Q4 itu di Skopus seperti itu Mas Rahman saya tambahkan jadi kalau tadi kan Mas Rahman kan menyampaikan bahwa ada dua jurnal nih satu jurnal bahasa Inggris satu jurnal terjemahan gitu ya maksudnya ya iya Pak saya rasa nggak ada nggak ada model jurnal seperti itu kecuali memang dia publikasinya dua kali pertama publikasinya di publikasi dua kali gitu ya misal pertama di publikasi ke jurnal nasional terus dia dikonferenskan ke internasional itu mungkin tapi kalau terjemahan saya rasa tidak ada terjemahan misal paper paper A bahasa Inggris terus kita cari versi bahasa Inggrisnya nggak ada sih ya mungkin seperti itu itu ya Mas Rahman ya ya Pak ya intinya gunakan sumber aslinya gitu ya intinya gunakan sumber aslinya kalaupun ternyata ada gitu ya kalaupun ternyata ada gunakan sumber aslinya oke lanjut lagi tadi ada yang tanya lagi ya siapa ya tadi ada yang angkat tangan silahkan yang mau tanya nih mumpung kita dosen TA nya lagi lengkap nih dalam satu room Pak izin bertanya Pak silahkan Mas oke selamat pagi Pak saya Awi Maulana dari kelas IFTA 1 IF4 terus mau menanyakan terkait pengisian form yang topik sama judul yang kemarin itu saya sedikit bingung untuk pemilihan dosennya Pak disitu kan ada singkatan PRJ terkait saya atau TI kalau TI kan udah jelas teknologi informasi tapi yang saya masih punya itu apa itu TKSE atau yang lainnya gitu Pak itu singkatannya kepanjangan kepanjangannya apa aja terus terkait kita pilih dosen itu kita harus menghubungi dosennya dulu atau kita langsung pilih aja terima kasih oke mas mungkin Pak Hiro mau menjawab oke jangan minta tolong diulang lagi mas yang tadi Kak oke Pak jadikan saya kemarin waktu isi form yang pengajuan judul sama topik itu sedikit bingung di pemilihan dosen gitu Pak itu kan pada singkatan daya TKSE RD dan TI nah mungkin saya tahu beberapa tapi ada yang saya nggak tahu daya TKSE itu kepanjangannya apa dan untuk pemilihan dosen itu kita harus menghubungi dosennya dulu kayak janjian dulu atau kita bisa langsung pilih di formnya gitu Pak tapi sebelumnya saya sudah diisi Pak untuk formnya bisa dikirimkan linknya pengajuan dosen pemimpinnya itu kalau pengajuan kalau tidak salah sudah ada penjelasan di deskripsinya ada kan TI itu apa TKSE itu apa itu nggak coba dicek lagi mungkin Awi bisa share saya coba bukali yang di LMS sudah nggak bisa Pak ini yang linknya dikirim sama Pak Novian kok beri kemana ya Pak iya kita melakukan penyederhanaan link gitu ya kalau yang dulu itu saya juga cek ini di deskripsinya kan ada ya TI itu berarti teknologi informasi RD itu rekayasa data RPLM itu rekayasa peroran jadi mungkin Awi bingungnya peminatan sama AK ya ya kayaknya saya kurang diri buat baca itu Pak atau mungkin emang nggak ada ada jadi untuk pemilihan itu karena mungkin waktu juga ya atau mungkin hal yang lain silahkan untuk pengajuan dosen itu sebelum meskipun mahasiswa ini belum pernah bimbingan gitu ya silahkan diajukan saja nanti dari kami dari tim dosen dan fakultas dan ketua KK seluruh ketua KK empat-empatnya itu akan diskusi gitu akan diskusi berdasarkan topik dan ajuan dosen bimbingannya jadi bisa jadi pengajuannya itu misal Alwi pengajuannya Pak Mega dan Pak Pradana tapi Pak Mega dan Prabadana kita lihat juga beban bimbingannya itu berapa misal sudah lebih dari 25 maka akan kita alihkan ke dosen yang lain yang bebannya yang sedikit dan yang menguasai gitu menguasai topik tersebut seperti itu jadi silahkan saja diajukan mohon maaf Pak itu linknya diisi ulang lagi atau yang sudah ngisi kemarin udah gak usah ngisi lagi yang sudah ngisi gak usah baik Pak ya oke Pak terima kasih banyak Pak kalau untuk yang belum isi Pak diisi kalau belum isi ya diisi Mas permisi Pak selamat pagi saya mau bertanya silahkan saya dari kelas TI1 ingin bertanya terkait topik Pak jadi saya punya sudah memilih topik seperti Arduino tetapi masih memilih-milih masih bingung yang spesifiknya nanti seperti apa jadi diformuler nanti isinya gimana Pak Arduino aja atau gimana gitu nah terima kasih Pak oke mungkin Firza bisa lebih menspesifikan lagi ya Arduino nanti itu untuk bidang apa misal apa pertanian atau peternakan atau smart home atau apa yang Firza ingin jadikan judul tugas akhir seperti itu itu lebih bagus lagi nah itu Pak saya kan sudah ada beberapa judul yang ingin saya ambil tapi saya masih mencoba-coba untuk buat ingin tahu mana yang paling baik untuk saya pribadi gitu Pak jadi sampai saat ini saya belum spesifik cuman saya sudah punya rencana-rencana jadi untuk sementara saya ngisinya bagaimana gitu apa coba diceritakan dulu misal saya Arduino tetapi saya rencananya ada kayak ya mungkin seperti kayak GPS keamanan motor atau mungkin kayak keamanan rumah atau mungkin kayak mungkin saya google lagi di google kan banyak project mungkin saya terinspirasi lagi di yang lain yang lebih baik ternyata seperti itu Pak masuk rencana berarti Arduino Arduino untuk security ya ada juga yang tidak untuk security Pak mungkin bisa bisa ini aja kalau bener dituliskan aja mana yang prioritas dua prioritas seperti itu Arduino security koma Arduino untuk pertanian misal seperti itu baik terima kasih sama-sama tambahan ini ya teman-teman mahasiswa ada ini ada rekomendasi topik dari dosen jadi silahkan dilihat itu di chat ada di LMS juga sudah ada terus untuk absensi di LMS juga sudah ada sudah ada semua belum ya di LMS ya IF1 IF3 sudah ada di LMS IF4 saya tambahkan juga nih biar lengkap yang belum mengisi pengajuan topik dan dosen pemimpin segera ya karena kemungkinan hari ini itu akan dilakukan plotting jadi jangan sampai ada kejadian belum mengisi akhirnya tidak ter plotting gitu ya maaf Pak untuk link pengajuan topik dan dosen pemimpin berarti itu nanti dibuka sehabis sholat jumat ya Pak bagaimana dicek DLMS sudah ada Mas sudah ada Pak tapi belum terbuka Pak oh jamnya ya oke saya tidur ini ya silahkan Mas yang belum isi segera diisi saja sudah saya buka kembali permisi Pak saya mau tanya ya silahkan kemarin minggu lalu kan saya habis matkul ini saya sudah mengisi dan mengajukan judul Pak tapi terus saya diingatkan teman saya lagi pas saya buka formnya itu ada kayak perbedaan gitu Pak apa perlu saya mengisi pulang kembali atau sudah cukup yang kemarin aja gitu Pak kalau sudah mantep dengan topiknya sudah tidak perlu lagi Mas oh ya takut saya ada perubahan form gitu enggak ya Pak tidak sih tidak ya Pak Hero ya aman data yang lama oh ya baik Pak terima kasih kalau sudah saya belum terdaftar di LMS Mas Hasrul kenapa belum terdaftar nomor Pak NIM-nya berapa NIM-nya berapa Hasrul 171-02-179 Pak terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tiyar. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tiyar. Terima kasih. Terima kasih, Pak Tiyar. Terima kasih, Pak Tiyar. Guru Kurniawan sudah ada. Ini statusnya tidak pernah membuka LMS. Coba dibuka dulu, Mas, LMS-nya. Ini lagi buka, Pak Tiyar. Coba di-share screen. Ini saya pakai HP, Pak. Udah login belum. Bisa, Mas, saya pakai HP bisa kok. Coba saja. Jangan-jangan salah akun. Coba share screen dulu. Ini saya masuknya kamera Ada pilihannya ya Pak Bingung ini saya Iya tapi di dalamnya ada pilihannya lagi Apa pilihannya Pak Apir on top Gak tau Oh karena belum ada akses mungkin Punya WA-nya saya Mas Guru Pak Novian punya ya Ya disiplin ya kirim ke saya Oh ya Ada lagi yang mau bertanya Silahkan Ini Mas Guru Kurniawan Screenshot itu ya Screenshot LMS-nya Oh ya LMS-nya Kirim ke saya Ini Sudah Pak Coba itu di scroll ke bawah Ada Tuga cahir gak Harusnya ada Cari ke bawah Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih. 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 ya Mas ya SD kalau enggak salah RD ya Pak Hiro ya Iya yang SC lebih ke RD Oke Terima kasih 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 Terima kasih